Menanggapi fonis atas Richard Eliezer, orang tua Brigadir Yosua Huta Barat menyatakan memaafkan perbuatan Eliezer terhadap putranya. Menanggapi putusan majelis hakim yang fonis terdakwa Richard Eliezer dengan hukuman satu setengah tahun penjara, kedua orang tua mendiang Brigadir Yosua Huta Barat menyatakan bisa menerima putusan hakim. Keduanya juga memaafkan perbuatan Richard Eliezer setelah Richard berperan sebagai Justice Collaborator untuk mengungkap pembunuhan berencana terhadap Yosua. Tentu kita soal adil apa tidaknya ya, kita hanya melalui, melihat melalui daripada hati nurani seorang awam seperti kami ini yang tidak begitu paham soal hukum. Dalam konsekuensi dia selaku dia di dalam persidangan melakukan kejujuran dan mengakui semua kesalahannya di hadapan kita, ya tentu majelis hakim sangat mempertimbangkan ini. Ma'am mutui dari sejujur-jujur hatimu, jangan karena kamu terdesak agar kamu benar-benar diperhitungkan Tuhan menjadi anak-anak yang berhasil nantinya, anak-anak yang bertobat di hadapan orang tua, almarhum Yosua, terlebih di hadapan Tuhan, berada dan keluarga, mari maaf kalian sudah kami maafkan, agar anakku almarhum nafuryan saya Yosua juga tenang, damai hatinya bersama Tuhan Ranya, tenang bersama Tuhan di sorga.